Salah satu adegan ketika Jeffrey sedang beradegan dengan Tiara di atas panjang, di atas kasur. Yang jadi fokusnya sebenarnya bukan mereka berdua, tapi kamera itu, kamera baru yang dipakai Mas Fajar, Bistomi untuk mengambil gambar mereka berdua. Nah, saya dapat info bahwa kamera itu adalah istimewa buat Anda. Salah satunya karena dipakai syuting avatar ya, kalau nggak salah. Ada alasan tertentu Mas Fajar. Atau pilih alat itu untuk syuting Mas Fajar ini. Jadi, kebetulan, alhamdulillahnya berkat teman-teman nih, mempromokkan film-film saya sebelumnya, ya kan, Dilan sukses, akhirnya jadi beberapa band percaya untuk ke saya, ke Sony. Saya ketemu dengan Sony Indonesia. Sebelumnya, waktu Dilan yang pertama sukses, dia datang dari Singapur, bertemu. Dia pengen banget support film saya. Sebenarnya memang karena film Dilan itu sukses, dia pengen banget film Dilan itu lalu pake kamera terbaru-nya Sony. Namanya Sony Tennis. Di Indonesia belum ada yang pake kamera lalu. Jadi, dia kerjasama dengan James Cameron untuk dilunturkan James Cameron di avatar 2 yang nanti disember akan tayang. Nah, waktu dulu belum berani karena kameranya itu cuman yang dikecemin satu. Kalau kita syuting, kalau kameranya ada apa-apa kan syuting kita gak jalan. Saya belum berani. Terus, kebetulan yang pertama itu Dilan pake kamera A, jadi kita gak mungkin pake kamera 2. Nah, yang disini dia datang lagi dari siap Sony, dan saya lihat reviewnya memang dia bisa merontak. Oke, kalau orang pake kan sewek cukup mahal. Terus, ke pakon berhubungan, dapat bekerjasama. Sempatan banget kan, setiap sukses, pasti pengen mendapatkan treatment untuk filmnya yang terbaik. Pasti pengen banget, pengen mendapat yang terbaik juga. Nah, beruntung saya dikasih kepercayaan dari Sony, dan dari Patman bisa kerjasama, dan bisa nyobain kameranya dipake James Cameron itu ya kayak seneng aja gitu. Karena operasi hasilnya bagus ya. Tidak mengecewakan kalau dari kemarin training sih buas banget. Kita mau ngapain aja dengan file yang bagus. Dan, patah banget gitu. Untuk, apa, mau nunjukin gitu. Nah, selamanya bikin film drama cinta-cintaan itu ya, sesederhana lagi itu enggak gitu. Tapi, film, apa-apa film besar, biayanya triliunan gitu kan. Ini film drama pencintaan, disupport dengan kamera yang se-level Hollywood itu seneng banget, bangga banget. Makanya, yang kedua sih, yang belum cinta-cintaan itu enggak disupport sih. Tapi, di masa segera ini beruntung banget mungkin karena IP-nya juga bagus kan. Masa 3, pemainnya bagus, nah hanya bagus yang dapet support itu kayak seneng aja gitu. Mudah-mudahan nanti orang nontonnya juga puas dengan hasilnya. Ada berapa kamera, bang? Kemarin dikasih video 2. Dikasih video 2, dan suruh nyobain bersama, yang harus kasih materi jangan kesalahan, karena akan diambil di nomad tesornya juga. Seneng banget sih. Kalau ke sini, berarti mumpir ya.